nah ini kan basah nih jangan banyak-banyak dulu teman-teman ya setengah sendok makan cukup ya kita kasih setengah sendok makan per tanaman teman-teman ya nah seperti ini selanjutnya kita tutup kembali teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maman arja channel tubers terima kasih masih terus menyaksikan maman arja channel teman-teman semua Alhamdulillah ya kita petani timun suri bersyukur karena saat ini cuaca di sini cukup mendukung teman-teman ya sudah hampir satu minggu tidak ada hujan dan ini anugerah bagus sekali untuk para petani timun suri karena timun suri itu kalau kebanyakan hujan itu malah kurang bagus ya nah bagaimana sih tipsnya untuk perawatan timun suri ketika musim kemarau teman-teman ya nah ini seperti yang teman-teman lihat ya tanah ini basah ya jadi ini tadi admin admin siram teman-teman ya jam 5 sore admin siram jadi tanah ini usahakan lembab teman-teman ya dan usahakan penyiramannya itu sore hari teman-teman ya Nah atau teman-teman bisa isi irigasinya seperti ini jadi teman-teman mesti disiram ya tiap sore atau kalau mau rajin pagi dan sore teman-teman ya supaya timunnya bagus teman-teman ya Oke teman-teman untuk materi hari ini teman-teman ya ini adalah timun suri Maman Arja channel usianya 12 hari setelah semai ya teman-teman atau 12 hari setelah tanam biji jadi untuk usia 12 hari setelah tanam biji kita perlu melakukan pemupukan yang kedua teman-teman ya nah untuk pemupukan ini teman-teman ya untuk musim hujan sebaiknya ditugal ya untuk musim kemarau sebaiknya dikocor ya disiram tapi tentu ya tidak musim kemarau aja teman-teman ya ada juga mungkin di beberapa lokasi yang mungkin saat ini musim hujan jadi kalau untuk musim hujan sebaiknya ditugal teman-teman ya Nah nanti di akhir video admin akan contohkan untuk cara pemupukan pada tanaman timun suri ketika musim hujan teman-teman ya yaitu aplikasi dengan ditugal Oke teman-teman sebelum ke video pemupukan admin akan jelaskan ke teman-teman semua untuk perawatan timun suri teman-teman ya karena walaupun admin sudah menanam timun suri mungkin ada sebagian teman-teman yang belum menanam ya karena tanggal 1 Ramadan itu kan tanggal 24 ya jadi sebetulnya sekarang juga masih ada kesempatan teman-teman ya sampai tanggal 20 nanti sampai tanggal 20 Januari itu masih bisa menanam timun suri nah kalau kita menanam timun suri tanggal 20 Januari itu artinya pas awal Ramadan kita panen timun suri karena timun suri ini 60 hari setelah tanam biji itu petik matang teman-teman ya atau 65 sampai 70 hari ya intinya 2 bulan dari biji itu bisa dipetik matang nah teman-teman bagi teman-teman yang belum menanam ya yang pemula tentunya belum pernah menanam admin akan share ke teman-teman semua untuk sharing teman-teman ya pengalaman dalam budidaya timun suri disini ada beberapa bungkus pupuk dan pungisida teman-teman ya tapi mohon maaf admin hanya sharing saja hanya berbagi pengalaman saja untuk perawatan timun suri sesuai pengalaman admin tahun 2020 kalau nggak salah teman-teman ya admin menanam timun suri nah ada catatan-catatan untuk petani timun suri terutama untuk pemula teman-teman ya yang pertama teman-teman ya dalam menanam timun suri sebelum ditanam benihnya ya sebelum dimasukkan ke dalam tanah ya baik itu disemai ataupun ditanam langsung itu sebaiknya dilumuri dengan pesticida teman-teman ya yang admin upload waktu itu menggunakan pesticida regen teman-teman ya jadi kita aduk dengan regen atau teman-teman bisa juga dengan pesticida lain misalkan dengan imidacloprid atau dengan marshal teman-teman ya marshal itu yang warnanya merah itu spesialis untuk benih teman-teman ya lalu kita diamkan sampai berkecambah lalu setelah berkecambah kita tanam atau cukup dari benihnya saja langsung dilumuri dengan pesticida langsung kita tanam ya itu juga bisa teman-teman ya supaya tidak gagal dalam penanamannya ya supaya tidak gagal tumbuh karena di dalam tanah ini banyak sekali hama-hama teman-teman ya walaupun sudah diseterilkan kadang-kadang hama itu tetap ada teman-teman ya nah itu tips yang pertama untuk tips yang kedua teman-teman ya pemupukan kalau teman-teman tidak mau ribet teman-teman ya cukup gunakan ini NPK 16 ya kalau untuk mereknya bebas merek apa saja ya mau meroke mau yang dari lauying itu ya boleh ya intinya untuk pertumbuhan cukup menggunakan NPK 16 saja itu sudah cukup ya syukur-syukur sih teman-teman punya pupuk organik bisa di rolling atau dicampur dengan pupuk organik ya ini khusus untuk masa pertumbuhan atau juga teman-teman kalau punya biaya lebih bisa dicampur dengan ultradap misal NPK 16 ini 5 sendok ultradap 3 sendok per 10 liter air lalu dikocor per pohonnya itu 1 gelas per pohon dan kalau untuk musim kemarau ini usahakan kocornya itu sore sekitar jam 5 sore ya teman-teman atau malam seperti saat ini ya teman-teman ya nah ini untuk pemupukan masa vegetatif ya atau masa pertumbuhan itu dimulai dari usia 5 hari atau 7 hari ya itu untuk pemupukan yang pertama nah nanti disusul untuk pemupukan yang kedua dan selanjutnya dan selanjutnya itu 7 hari sekali atau 5 hari sekali ya terus aja pakai NPK 16 ini nah nanti ketika tanaman sudah mulai berbunga teman-teman bisa ditambah dengan yang seperti ini ya ini KNO putih ya ini khusus berbunga dan berbuah tapi kalau teman-teman punya MKP bisa NPK 16 dulu dicampur dengan MKP ya MKP nya 3 sendok NPK 16 nya 5 sendok itu untuk berbunga nah nanti setelah berbuah supaya buahnya cepat besar teman-teman gunakan 2 ini lagi ya NPK 16 5 sendok KNO putihnya 3 sendok per pohonnya itu 1 gelas ya jadi ini 5 sendok ini 3 sendok dilarutkan ke dalam air 10 liter lalu teman-teman kocorkan per pohonnya 1 gelas teman-teman ya kalau bisa untuk KNO putih ini harus ada teman-teman ya tapi kalau untuk merknya enggak mesti ini intinya harus KNO putih fungsinya untuk memperbesar buah ya jadi buahnya supaya maksimal supaya besar ya untuk timun surinya biasanya timun suri yang bagus itu 2 kg per bijinya teman-teman ya nah sekarang untuk pesticida nya teman-teman ya pesticida ini teman-teman kalau menenam timun suri teman-teman ya teman-teman fokus aja ke daun teman-teman ya jangan mikirin keriting karena jarang sekali admin menjumpai tanaman timun yang keriting teman-teman ya jadi teman-teman fokus ke racun ulat saja ya bisa menggunakan ini metomil seperti ini atau bisa menggunakan imidacroplit ya bisa merknya tuh seperti apidor, bespidor ya kalau disini ada iamida, ada trijin intinya kita fokus ke ulat saja ya kita fokus ke ulat saja untuk inseknya ya pokoknya dari 0 sampai 40 hari itu insek ulat itu harus rutin kalau musim hujan 3 hari sekali kalau musim kemarau seperti saat ini bisa teman-teman jaraknya direnggangkan misal 7 hari sekali atau 10 hari sekali itu untuk pesticidanya ingat ya pesticida untuk timun itu fokus saja ke ulat ya nah selanjutnya untuk fungisida ya teman-teman fungisida ini kalau untuk pertumbuhan ya kalau pertumbuhan fungisida yang seperti ini dengan ini ini harus ada ya di rolling 3 hari sekali ini 3 hari sekali ini begitu ya atau mungkin kalau teman-teman tidak mau ribet bisa ini dicampur keduanya disepraikan bersama pupuk daun teman-teman ya kalau teman-teman masa berbuah kan ada KNO putih yang kristal teman-teman ya bisa juga di mix dengan KNO putih kristal ya dan kalau ini untuk pembuhannya bisa teman-teman gunakan gandasil gandasil D biasanya teman-teman ya untuk pertumbuhan tapi kalau teman-teman untuk setelah berbunga dan berbuah kalau pengen yang bagus bisa menggunakan pesticida yang seperti ini karena ini sifatnya sistemik ya jadi ini lebih awet ya teman-teman ini bisa juga untuk tanaman mentimun untuk mencegah seperti busuk batang gitu ya menggunakan ini bisa ya kalau untuk cabai itu biasanya patah ranting bisa dicegah dengan ini ya nah teman-teman seperti itu untuk proses menanam timun suri supaya tidak gagal teman-teman ya tapi kalau untuk pesticida ya kalau bisa tunggal ya jadi kalau teman-teman menggunakan ini pesticida untuk daun ini tunggal usahakan ya jangan sampai dicampur bersama pupuk ataupun dengan pungisida dan usahakan untuk pesticida seperti ini kalau pagi pagi sekali kalau sore sore sekali teman-teman ya misalkan kalau pagi itu jam 6 kalau sore jam 5 sore teman-teman ya ketika terik matahari itu tidak bagus ya untuk penyeperayan nah sekarang admin akan contohkan untuk teorinya pemupukan menggunakan aplikasi tabur teman-teman ya kalau untuk aplikasi tabur itu biasanya untuk pemupukan di musim hujan teman-teman ya dan ini tidak masalah ya karena punya admin ini basah jadi ditabur juga tidak masalah tapi kalau teman-teman mau mengikuti cara ini teman-teman usahakan sebelum teman-teman melakukan pemupukan tanah harus basah teman-teman ya jadi media tanam kita ini harus basah kalau mau aplikasi ditabur teman-teman ya nah caranya teman-teman ya kan ini pohon nih jadi dalam pemupukan teman-teman usahakan lubangnya itu beda-beda teman-teman ya misalkan nih sekarang kan kita pupuk 12 hari nanti 12 tambah 7 berapa 19 disini 19 tambah 7 berapa 26 ya 26 nanti disini 26 tambah 7 berapa 32 ya 32 disini ya jadi nanti nah kalau sudah habis kesini nanti teman-teman balik lagi kesini ya di lubangnya disini lagi oke sekarang admin contohkan untuk yang ini teman-teman ya kita anggap saja disini ini untuk usia 12 hari ya teman-teman ya nah kita lubangnya disini nah ini harus tanahnya harus lembab seperti ini teman-teman ya harus basah seperti ini nah ini kan basah nih untuk 12 hari setelah tanam ini teman-teman ya jangan banyak-banyak dulu teman-teman ya setengah sendok makan cukup ya kita kasih setengah sendok makan per tanaman teman-teman ya nah seperti ini selanjutnya kita tutup kembali teman-teman ya nah seperti ini ini untuk pemupukan aplikasi tabur ketika musim hujan teman-teman ya oke teman-teman seperti itu sharing dari momen arja channel untuk merek-merek yang ada disini ini bukan berarti rekomendasi mereknya harus ini bisa teman-teman menggunakan yang lain intinya tadi itu fungisida rolling teman-teman ya yang sistemik dengan yang kontak lalu teman-teman gunakan pupuknya yang pertumbuhan NPK 16 yang pembuahan KNO putih karena itu sudah terbukti bagus untuk tanaman teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah sudi menyaksikan video ini semoga petani timun suri tahun ini mendapatkan harga bagus mendapatkan cuaca yang bagus oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati